Kali ini kita akan mencoba jalan yang agak berbeda, yaitu kita akan melewati di jalan Kolonel Sujono saat ini, kita masuk ke jalan Kapten Pir Tendian. Jadi pagi ini cukup ramai karena ini adalah jalur anak-anak menuju ke SMP 1, SMP 7, kemudian ke SMP 1 saat ini. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi cukup luas sawah di daerah ini dan sekarang ini adalah masa panen karena ini sudah bulan September selamat menikmati nah ini biasanya adalah santri dari pondok santren Babussalam selamat menikmati kita sudah sampai di jalan meranti jadi adalah perempatan antara jalan meranti jalan Pati Rumbi dan jalan Sumatera sekarang kita menempuh jalan meranti simpang meranti ini sejajar dengan simpang tangbun bungai ke Pati Rumbi jadi jalan meranti ini sejajar jalan dari jalan tambun bungai ke arah simpang camuk atau simpang liman nah bedanya karena ini adalah lingkar luar nah ini banyak digunakan oleh bis maupun truk karena truk-truk ini tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kota ini adalah simpang antara meranti selain dari jawabannya itulau ini adalah ujung daripada ujung rumpi jalur ini ramai sekali dengan truk-truk cuma perlu dipikirkan jalur khusus untuk selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai saat ini, sudah dioperasikan kembali. Terminal ini berada di sebelah kanan kita. Terima kasih. Ini adalah terminal. Terminal ini adalah terminal. 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 Di sebelah kiri kita ini ada rumah sekretaris daerah. Terima kasih. 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 kuas sampai ke dada buku ini makin memudahkan para guru maupun para staf para pegawai terjadi tempat-tempat seperti pulau petak atau sulit atas pos burung kebalik kau kebunda daun sendiri bahkan sampai ke lamunji jadi umumnya mereka yang memiliki rumah di kapuas mereka menempuh tempat kerja mereka itu pulang pergi dengan kendaraan bermotor waktu jalan masih berupa tanah pun banyak pegawai negeri yang pulang pergi dari kapuas ke dadahuk dari kapuas ke lamunji maka ada juga yang dari kapuas ke mentangai kalau untuk akses jalan dari kuala kapuas ke daerah hulu jalan baru bisa mencapai kecamatan mentangai masih belum bisa lagi terus ke atas yaitu ketipan kemudian langkuas tengah atau bujon yang pasang talawang atau jangkang dan kuas lulu atau sumehani dan mandau talau atau sungai binang selamat menikmati untuk melihat kemudian tersebut ternyata sekarang menjadi jalan akses utama di Kabupaten Kakuas ingat banyak perusahaan sawit yang memanfaatkan jalan ini untuk membawa CPU maaf bukan CPU untuk membawa sawit ke pabrik pengolahan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki pabrik CPU itu biasanya mereka akan menggunakan pelabuhan jadi mereka mengeluarkan CPU mereka melalui jalan air karena nampaknya cara ini jauh lebih efisien ketimbang kalau harus kembali menggunakan jalan karat itulah sebabnya kualitas jalan ini dari tahun ke tahun makin ditingkatkan kemudian selamat menikmati ini kita lihat banyak para santri yang menuju ke sekolah mereka ini adalah sekolah agama juga dan apanya mereka juga masuknya sekitar pukul 7 kalau kita lihat di kota umumnya sekolah jam setengah 7 sudah mulai masuk jadinya sekolah di kanawiat ada yang sekolah di nah ini adalah pasar masing-masing sekarang saya masih belum tahu ini namanya pasar apa pasar ini setiap pagi nah di sebelah kanan tadi ini ada SMP Negeri 2 Pulau Petak selamat menikmati kita lihat jalannya sangat bergelombang nah sekarang kita masuk ke jalan yang cukup mulus nah syukurnya jalan yang cukup mulus ini bisa mencapai panjang 7 km jadi ini sangat membantu pemborong yang pembangun jalan ini ini sudah 3 kali untuk ketiga kalinya atau pada tahun ketiga mendapatkan proyek pembangunan jalan ini atau ruas jalan ini nah memang kalau melihat kualitas jalan yang dibuat oleh pemborong ini layak layak memang kalau mereka mendapatkan kesempatan untuk kembali membangun jalan di daerah ini ini adalah ruas pertama yang mereka bangun ruas sebelum ini ini dibangun oleh pemborong yang lain dan kualitasnya sangat buruk nah pada tahun berikutnya pemborong ini mendapatkan kesempatan untuk membangun ruas berikutnya jadi kalau pada ruas pertama ini panjangnya sekitar 2,5 sampai 2 km nah di depan kita ini adalah ruas ketiga yang dibangun oleh pemborong yang sama nah ruas ketiga ini dimulai dari taman makam pahlawan pencana yang kosong jalan yang sangat mulut nah jalan ini dibuat dari campuran semen dan kemudian diatasnya dilapisi dengan aspal sehingga memasuki tahun kedua jalan ini masih bagus sangat berbeda dengan jalan pada ruas yang kedua yang sejak dibangunnya saja pun bentuknya tidak semulus ini terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton sangat mulus sekali inilah hebatnya Kalimantan kiri kanannya masih banyak sekali pohon-pohon tapi jalannya sangat mulus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sungai tatas kita melewati daerah ini depannya jalan ke desa sungai tatas ini sedang mengalami kelebaran selamat menikmati selamat menikmati pulau petak nah kita sudah menekati hujung dari ruas jalan yang ketiga ruas jalan yang ketiga dalam proses dalam proses pengerasan nah nampaknya nah nampaknya jalan ini ini saya belum di surami saya belum di surami oh sudah jadi jalan ini karena sudah merupakan pencampuran karena sudah merupakan pencampuran meskipun meskipun dalam kecepatan yang cukup tinggi tapi hampir tidak ada debu yang dihasilkan nah jalan ini berjarak sekitar satu kilometer atau satu setengah atau dua kilometer nah kita sudah sampai ke ujung dari ruas tempat dan mudah-mudahan dan mudah-mudahan tahun berikutnya mempunyai jalan ini terus dilanjutkan sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses jalan yang baik dan mudah-mudahan dan mudah-mudahan dan mudah-mudahan terima kasih nah kalian lihat kalian lihat anak-anak sekolah inilah hebatnya di sini di sini di sini suasana religius sangat terasa jadi di berbagai tempat itu umumnya mereka akan mengirikan sekolah agama sehingga teruk datang ini teruk di sini di sini berat di sini di sini di sini di sini selamat menikmati nah kali ini kita mencapai pondok pesantren waktu sekitar 36 menit kalau minggu lalu kita bisa mencapai pondok pesantren ini dalam waktu 30 menit sekarang karena kita melewati rute yang lebih panjang yaitu melewati jalan jepang jadi kita agak sedikit memutar kita sudah sampai ke pondok pesantren al-anam di sini ada madrasah hadiah madrasah sanawiyah sekolah menengah kejuruan farmasi selamat menikmati